Intro Tadi kamu tanya papa lagi ngelamun apa? Sekarang kamu sendiri ngelamun. Ayo, lagi mikirin apa? Engga, aku gak lagi mikirin apa-apa. Kayak main pimpong, balikin. Mikirin apa? Pak, tadi Roman ngomong sama aku. Dia bilang apa? Dia nyuruh aku untuk balik lagi ke Roman ya. Oke. Udah cepetan, lo mau nunjukin apa ke gue? Lihat aja ke belakang. Banyak banget. Ini semua buat lo. Buat apaan gue nanti sebanyak ini? Emangnya gue mau jualan? Ya abisnya gue gak tau sih selera anting kesukaan lo tuh yang kayak gimana. Jadi gue borong aja semuanya. Ya ampun, Von. Lo tuh makin hari makin aneh aja deh. Ya tapi lo mau terima kan hadiah pemberian dari gue. Ya kan? Ya masa lo gak hargain gue sih? Gue udah susah payah borong anting ini semua buat lo. Ya kan gue gak minta. Salah lo sendiri lah. Ya udah, gini aja deh. Lo ambil satu aja ya? Pilih satu aja. Oke? Ya udah nih. Udah gue ambil satu. Sekarang gue mau pulang. Eh ya ya. Tunggu dulu dong. Apa lagi? Gue kan belum pake ini anting buat lo. Ya kan gue bisa pasang sendiri. Udah. Tapi gue pengen pasangin buat lo. Oh tuh ribet banget sih. Udah gue bisa pasang sendiri. Please. Aduh nih cepetan. Umar. Ngapain kalian? Dua-duaan di sini. Keluar kalian. Ayo keluar. Iya, iya pak. Luar kalian. Ngapain kalian dua-duaan di sini? Kita ngapa-ngapain kok pak. Iya pak. Kalian pasti pacaran ya? Ini tadi. Gue kayaknya nggak pacaran pak. Nggak pacaran bagaimana? Kalian dua-duaan di mobil, di penggir jalan lagi. Kalian ini masih pake seragam sekolah. Aduh. Sekali lagi bapak lihat kalian dua-duaan. Kalian saya hukum. Sekarang kalian pulang. Uang! Bergera lo sih. Kok gue sih? Yasmin! Yasmin! Gimana lagi? Yas! Tunggu dulu bentar! Bentar ya! Ya! Yasmin! Yasmin! Yas! Gagal lagi, gagal lagi. Padahal kan gue tuh udah hampir berhasil. Mana kok? Hei. Gengs. Tunggu. Kenapa ini? Kok belum pulang? Biasa, nungguin Samuel. Lah, memang kemana Samuel? Tadi sih bilangnya ke kita, ke WC. Tapi nggak tahu deh. Toilet yang dibawa gue tuh kali lama banget. Tapi sekarang. Itu anak, jangan-jangan buang aja sambil buang sial gitu. Nama bener abisnya. Ini dia nih orang yang panjang umur. Sam! Sam, lu kenapa sih? Sam, Sam! 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 Masin lah! Sam! 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 Masih nggak lah. Cerita dulu lu kenapa? Cerita dulu. Soal Karin, man. Karin kenapa lagi Karin? Aku nggak ngerti sama dia, man. Aku pikir hari ini bakal jadi hari yang bagus buat gue sama dia. Tapi ternyata nggak sama sekali, man. Gue nggak ngerti sama dia, man. Dia bisa bikin gue jatuh cinta sejatuh cinta mungkin. Tapi dia juga bisa bikin gue hancur sehancur-hancurnya, man. Hari ini. Hari ini sikap dia nggak ngenakin banget sama gue. Gue nggak ngerti dia tuh maunya apa coba. Emang perempuan kayak dia tuh susah banget ditebak tau. Sam. Gue ngertiin, Sam. Tapi lo harus sabar, Sam. Gue paham. Emang nggak mudah untuk ngertiin perasaan cewek. Dan untuk tahu apa yang ada di pikiran cewek. Tapi lo sebagai laki-laki itu tugas lo, man. Lo harus sabar, Sob. Sabar. Harusnya lo bisa lebih sabar lagi ngadepin perempuan. Mungkin saat lo ngomong sama Karin, suasana hatinya Karin lagi nggak enak. Coba deh, lo kalo mau ngomong sama Karin, lo liat dulu suasana hati dia tuh enak atau nggak. Biar lo enak ngomongnya sama dia. Ya gimana gue bisa tahu suasana hati dia enak atau nggak, man. Itu dia pekerjaan rumahnya laki-laki. Sam. Gue yakin kok, lo pasti bisa. Lo bakal tahu dengan sendirinya. Mas. Maafin aku, Mas. Tolong kasih kesempatan aku sekali lagi. Aku sangat mencintai kamu, Mas. Apa dia pantas untuk aku maafkan? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pa. Waalaikumsalam. Papa lagi mikirin apa sih? Lagi bengung gitu ya? Enggak. Papa lagi nggak mikirin apa-apa. Oh. Ulan. Ulan. Ya, Pa? Tadi kamu tanya Papa lagi ngelamun apa. Sekarang kamu sendiri ngelamun. Ayo, lagi mikirin apa. Enggak, aku nggak lagi mikirin apa-apa. Apa? Kayak main pimpong, balikin. Mikirin apa? Pa. Tadi Roman ngomong sama aku. Dia bilang apa? Dia nyuruh aku untuk balik lagi ke Romania. Ya bagus dong. Jadi... Kapan kamu siap kembali ke Romania? Apa aku nggak mau, Pa? Nggak mau. Ini kan impian kamu, Ulan. Cita-cita kamu mau jadi seorang Sineman hebat. Aku udah berubah pikiran, Pa. Aku mau jadi dokter aja. Kenapa jadi berubah seperti itu? Siapa yang pengaruhi kamu? Roman lagi ya? Enggak, Pa. Enggak ada yang pengaruhi aku, apalagi Roman. Papa nggak percaya? Mana mungkin kamu itu bisa merubah cita-cita yang sudah lama kamu impikan dengan waktu yang singkat. Ini pasti Roman yang mempengaruhi kamu, ya kan? Biar Papa telepon dia. Eh, Papa. Roman itu nggak pernah pengaruhi aku apa-apa, Pa. Ini murni keputusan aku sendiri. Setelah apa yang aku alamin selama ini. Aku melihat Mama sakit. Dan akhirnya meninggal. Terus Papa sakit. Aku pengen... Aku pengen... nyembuhin orang yang aku sayang dengan ilmu aku sendiri, Pa. Aku nggak mau ngadalit orang lain lagi. Al-Fatihah. 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 وما تشاؤنا إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم